Intro Sebuah bas masuk kejuran di kawasan Taman Wisata Guci, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, pada minggu tanggal 7 Mei tahun 2023 pagi sekira pukul 9.00 WIB, dengan mengakibatkan sejumlah penumpang yang menjadi korban mengalami luka berat serta ringan dan bahkan menelan satu korban tewas. Warga setempat yang menyaksikan kejadian tersebut menceritakan tentang peristiwa kecelakaan itu. Tasmudi 56, Muhammad Awli 52, serta Waut 40 menyebutkan bahwa kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ketika bas sedang dalam posisi parkir dan pengemudi sedang memanaskan mesin bas wisata itu. Bas sedang dipanasi, sedangkan sopir masih di luar, penumpang sudah di dalam, kata Awli, minggu tanggal 7 Mei tahun 2023. Bas tanpa sopir itu tiba-tiba bergerak dan berjalan ke arah jembatan. Selanjutnya, kendaraan besar itu langsung terjun ke jurang, sambung wakut. Kemungkinan lem tangannya kurang berfungsi dan ganjalan kayunya kurang besar sehingga bas berjalan masuk ke jurang, potong tasmudi. Senada dengan warga setempat sebelumnya, salah satunya relawan Wana Kencana yang turut memberikan bantuan evakuasi korban di lokasi mengatakan. Saat kejadian itu, sopir berada di luar bas, kerang Anton. Informasi dari rekan-rekan juru parkir di sini, posisi penumpang sudah naik, ketambahan satu penjual tahu keliling di dalam bas. Posisi sopir sedang turun, nunggu penumpang, sambung Anton. Saat ini para korban sudah dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit setempat untuk mendapatkan perawatan, imbuhnya. Sementara Kapolres Tegal saat dihubungi awak media mengatakan, satu orang meninggal dunia dalam kecelakaan ini. Sopir bas tersebut juga sudah diamankan.